Terima kasih. Saya, Pak. Silahkan saya. Baik, Pak. Izin share screen, Pak. Ya, berikut berita acara dari sidangnya, Pak. Bapak satu menambahkan kualitas. Apa sempronya, Pak? Sempronya kapan? Sidang, Pak. Oh, sidang kapan? Sempronya sudah... Sidangnya tanggal 27 Februari, Pak. 27 Februari, Pak. Silahkan memulai pembikir, Pak. Silahkan jelaskan. Baik, Pak. Pertama itu, kata Bapak masukin high quality audit sama low quality audit. Di sini yang saya dapatkan itu untuk high quality itu ada 1, 2, 3, dan 4, Pak. Dari Perancis tahun 2023, Pak. Kemudian untuk yang low quality audit itu didapatkan dari mesin tahun 2018, kriterinya itu ada 1, 2, 3, dan 4 juga, Pak. Selanjutnya itu alasan penelitian ini menggunakan... ...alat ukur kualitas audit. Karena menurut Caudit, untuk memakses berbagai peluang pembelajaran, meningkatkan kemampuan mereka dalam memandikan audit yang berkualitas. selanjutnya yang terakhir itu di bab 4 pada hasil analisis pembahasan yang kualitas audit sebagai variable moderasi itu diganti dengan hal tersebut dapat terjadi karena CSR Spenditor tidak termasuk dalam peringkup audit keuangan yang dilakukan oleh auditor independen malah yang dicatat dalam laporan manajemen perusahaan sehingga bagian dari pengungkapan tanggung jawab sosial seperti pada pelaporan sustainability report meskipun kualitas audit dapat mempengaruhi transparasi dan akurasi laporan keuangan secara umum CSR Spenditor tidak menjadi fokus utama dalam proses audit keuangan oleh karena itu keputusan terkait CSR Spenditor lebih dipengaruhi oleh strategi manajemen dan pertimbangan non-keuangan seperti reputasi perusahaan dan hubungan dengan pemangku kementingan selain itu tidak terdapat teori yang kuat yang dapat menjelaskan hubungan antara kualitas audit terhadap CSR Spenditor karena audit itu berhubungan dengan akangka dalam laporan keuangan dan tidak berhubungan dengan akangka untuk CSR seperti itu Pak terus apa lagi kamu bisa berhubungan dengan Bu Iwi kamu bisa berhubungan dengan Bu Iwi iya Bu Iwi Pak betul Pak oke nanti kamu kirim aja semua lengkap ya ke saya baik Pak terima kasih banyak Pak berikutnya silahkan berikutnya siapa saya Pak silahkan David silahkan ya Pak izin saya rupin dulu Pak terakhir kapan kamu bimbing sama saya dua minggu yang lalu kayaknya ya ya suruh perbaiki ya Pak ingat gak di suruh Bapak berbaiki itu tambahin sumber referensi yang terkait kualitas audit sebagai variable moderasi kamu bingung Bu Iwi ya Bu Iwi ya terus apa lagi terus ada juga teori yang mengatakan bahwa kualitas audit ini sebagai variable moderasi ya terus sama ada satu lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Jelasin aja, Jelasin aja Mas. Lembar koreksinya dulu. Ini lembar koreksinya, Pak. Yang pertama ini ada teori yang mendukung dampak kualitas audit terhadap sustainable reporting. Yang kedua, kajian teorinya yang menjelaskan kualitas audit ini memoderasi sustainable reporting terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang terakhir yaitu sumber referensinya yang menatakan bahwa kualitas audit itu sebagai variable moderasi. Saya sudah dapat, Pak, yang teorinya. Ya. Jadi teorinya di sini, menurut De Angelo, di tahun 1981, dalam wawono 2014, yaitu menyebutkan kualitas audit sebagai probabilitas di mana auditor mampu menemukan dan melaporkan adanya suatu keselurangan atau pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Nah, di lain itu, ada Belkaui dari tahun 2006, mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan kecil suatu laporan keuangan dapat disalahartikan, yaitu mengandung kesalahan atau pelanggaran. Nah, dengan kata lain, kualitas audit ini adalah jaminan bahwa auditor memberikan opini audit yang tepat, menurut Dewi dan Manalisa di tahun 2016. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kajian teori, yang menjelaskan kualitas audit, memoderasi, sustainable reporting terhadap kinerja keuangan perusahaan. Jadi di sini saya dapat dari Anissa Dakhli, yang dilakukan penelitian ini di tahun 2022, ia menyoroti bahwa kualitas audit tidak hanya mempengaruhi kehandalan laporan keuangan, tetapi juga memperkuat efek dari variable non-keuangan seperti sustainability reporting terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yaitu audit yang kuat dan komprehensif dapat memberikan kehatian tambahan kepada pemangkuk kepentingan bahwa informasi yang disajikan dalam sustainability reporting ini dapat diandalkan. Sebagai hasilnya, perusahaan dapat memperoleh manfaat dalam bentuk peningkatan kepercayaan investor, penurunan biaya modal, dan peningkatan akses terhadap modal. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ini sumber referensi kualitas audit sebagai variable moderasi. yang terakhir ini karena memang baru-baru yang mengambil kualitas audit sebagai variable moderasi, jadi saya tambahkannya di bagian kolsi ini Pak. Jadi dalam penelitian yang dilakukan oleh kualitas ini, mereka bertujuan untuk menyoroti hubungan antara beberapa atribut perusahaan auditor eksternal, termasuk ukuran perusahaan audit, pengunggapan CSR sukarela, atau yang dari perusahaan diaudit, menggunakan sumpel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Abu Dhabi periode 2010-2016. Jadi mereka mengukupkan bahwa usia auditor, ukuran audit, ukuran perusahaan, spesifikasi industri, dan diversifikasi portfolio itu berpengaruh positif terhadap tingkat pengunggapan CSR pelanggan. Nah di sini adanya kualitas audit membantu mereka untuk mendapatkan pengupatan CSR yang lebih baik. Nah dengan luasnya pengupatan CSR yang dilaporkan perusahaan, yaitu dari usia auditor, ukuran, spesifikasi industri, dan diversifikasi portfolio, maka secara langsung dapat meningkatkan reputasi. Hal ini berdampak baik bagi perusahaan karena semakin banyak pihak eksternal yang ingin ikut berkontribusi dalam kegiatan perusahaan. Ini dari penelitian Bapak 2017. Jadi itu tiga poin yang Bapak ingin perbaiki. Yang saya sudah perbaiki, Mas. Apa lagi, Mas? Tiga itu ya? Tiga itu aja, Pak. Ya, nanti kamu kirim daftar pustaka aja loh, daftar pustaka. Daftar pustaka, Mas. Daftar pustakanya? Maaf, saya ke bawah. Yang kemarin Bapak suruh satu spasi. Ini kurang lebih daftar pustaka yang ada di penelitian saya. Dikiden. Itu jurnal saya mana? Jurnal saya, Mas. Gini, Pak. Jurnal saya, jurnal saya. Jurnal Bapak kebetulan. Apa? Kebetulan saya dapat yang word-nya. Jurnal Bapak kebetulan saya dapat yang word-nya. Dan dulu saya tanda ke Mendeley. Jurnal saya mana? Mas Imanol, Pak. Mana jurnal saya? Ini sih saya dapat, saya. Maaf, Pak. Belum saya tambahin di sini. Soalnya kalau Mendeley kan otomatis. Ya, tambahin dulu jurnal. Kamu bisa tambahin. Sudah dapat sih, Pak. Kamu kutip di body note semua. Kutip di body note muncul ya. Oke, Pak. Ya. Kita tambahin dulu ya. Baik, Pak. Kalau belum tambahin, nggak bisa tambahin tangan. Ya. Oke, Mas ya. Baik, Pak. Oke. Tinggal itu aja ya. Baik. Nanti kamu kutip di body note-nya itu. Ya, tinggal saya tambahin. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Mas. Ya. Berikutnya, Eka Sitiwati, silahkan. Ya, ini. Stop, silahkan saya, Pak. Ya, stop, silahkan, Mas. Mas Afin. Ya, Bapak. Ya. Silahkan, Eka Sitiwati. Bapak saya. Bapak saya sudah selesai olah data, Pak. Ya. Sekarang lagi mau nyusun analisis buat statistik. Analisis statistik. Terus? Udah sih, Pak. Hasilnya gimana? Hasilnya lumayan. Hasilnya bagus, nggak? Normal, Pak. Alhamdulillah. Ya, ya. Bapak mau lihat hasilnya, Pak. Saya selesai. Buka, buka, buka hasilnya. Sebentar. If yousnya, Pak. Ya, ya. Ini, Pak. Ya. Untuk normalitasnya, saya ini dapet 0,79, Pak. Ya. Lalu untuk ini statistik deskriptifnya. Oh, digerian, digerian, Pak. Gerian lagi. Ini, Pak. Ya, ya. Terus, berarti ini. Regresinya mana? Regresinya Ini, Pak. Ini signifikan ada berapa? Satu. Dua. Tiga. Empat. Ya, udah. Terus, Pak. Ini signifikan apa? Ini signifikan. SR itu apa? SR itu Sustainability Report, Pak. Ini signifikan terhadap harga saham. Terhadap ini, nilai perusahaan. Nilai perusahaan, ya, ya. Ini saya tambahin dimensi, Pak, yang HD, ND, sama Sody ini dimensi dari SR. Ya, udah. Ini bagus, ya. Terus aja, ya. Ya, Pak. Ada kamu tanyakan, nggak? Ke saya. Itu dulu, sih, Pak. Cukup, Pak. Pak, ada minggu depan sudah selesai, nggak? Insya Allah, Pak, minggu depan nanti saya coba kalau udah selesai. Minggu depan kita malam itu terawih, ya? Iya, Pak. Ya, nggak enak. Suka ngantuk semalam, ya. Oke, ya. Baik, Pak. Pak, situ mana? Saya temanmu satu lagi, si Satria mana? Satria saya kurang tahu, deh, Pak. Kemarin katanya dia sakit. Sakit apa, dia? Nggak tahu, Pak. Di grup kemarin yang izin itu, Pak, katanya dia sakit. Tapi nggak tahu, deh, kalau sekarang, Pak. Ya, boleh cepat sembuh, ya. Ya, Pak. Sudah telat, tuh, ya. Kamu masih magang, ya? Masih magang? Nggak, Pak. Udah selesai kemarin. Akhir Februari. Yang perpajar magang siapa, tuh? Si Satria, bukan? Satria saya kurang tahu, deh, Pak. Oh, iya. Ya, cepat, lah, ya. Iya, Pak. Pak, tiga orang temanmu udah selesai, tuh. Tinggal berdua, nih, yang belum, nih, ya. Iya, Pak. Ya, tolong, ya, kalau tidak cepat, ya. Minggu depan, kalau udah selesai, draft untuk yang minimal draft sampai interpretasi hasil, ya. Oke. Baik, Pak. Yang hasil-regerisi, kamu jelaskan. bukan analisis, ya. Analisis mungkin depan lagi. Cukup sampai itu, ya. Ya? Iya, Pak. Lu orang dikerjaan setiap hari, ya? Iya, Pak, Pak. Jangan lama-lama? Iya, Pak. Ya, oke. Ada lagi tanya, nggak ada? Sudah, Pak. Itu dulu, Pak. Ya, kalau ada tanya, ya, sampai sini, sampai ketemu minggu depan. Semoga kamu siap terus, ya. Dan mudah-mudahan ibumu yang sakit, ibumu, ya? Bukan, Pak. Itu novel, Pak. Oh, novel yang sakit. Ya, bukan ibumu, ya. Ibumu sihat, kan? Alhamdulillah sihat, Pak. Bersama bapaknya, ya. Ya, Pak. Ya, sihat selalu, ya. Sampai lebaran. Ya, terima kasih. Ya, beri ketemu setiap depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.